Oke guys, kembali lagi di channelnya Audio Desa ya guys Kali ini saya kedatangan satu buah lampu Satu buah lampu ini, lampunya sangat murah banget ini guys Lampu ini dikasihkan kepada saya, disuruh di servis Dan setelah saya lihat-lihat, ini besar lampu ini 10W ya guys Ada tulisannya 10W Oke, dan kata yang nyuruh servis saya ini ya guys Ini katanya mati guys, alias matot mati total Begitu guys, nah ini nyalakan guys Ini ada stop kontak saya ya guys Kita uji coba dulu, ternyata benar tidak ada kehidupan Ataupun ini benar-benar mati ya Tidak ada penampakan kehidupan sedikit pun guys Oke, kita langsung saja praktekan cara mengecek dan cara menyalakannya Lampu mati ini guys, nah pertama-tama Untuk teman-teman ya guys, tinggal bongkar dulu ini tutupnya Ini sebenarnya lampu murah ini sangat enteng banget ya Kamu tinggal tekan begini dikit ya guys Lalu ini ditekan dan ini diangkat Nah, ini sudah terkelupas ya guys Dan ini dibiarin ya, ini tutupnya ya guys Dan ini mesinnya seperti ini guys Nah, bila teman-teman melihat lampu led yang kayak begini ya guys Bisa dikatakan ini mulus Tapi melihat ada salah satu bintik yang hitam guys Di tengahnya nih, seperti ini nih Meskipun tidak dicuk cek-cek sana sini ya guys Biar kagak ribet begitu guys Kamu hanya modal dilihatin aja nih guys Seperti ini Dan ini sudah dipastikan ini mati guys Dan cara pembuktiannya, cara pengecekannya itu sebenarnya sangat mudah guys Dengan hanya menggunakan Seutas kabel kayak begini guys nih Seutas kabel kayak begini nih Ini kabel biasa ya guys ya Kabel yang ukuran 1,5 ini kabel jalur ya Mau kabel biasa aja ya Ini kan kabel jalur supaya enteng gitu hanya tuh Seperti ini Oke, dan cara pengeceknya gimana? Nah, cara pengeceknya seperti ini Kamu tempel di bagian yang hitam ya guys nih Di bagian yang hitam kayak begini nih Ini cara pengeceknya ya guys Kamu tempel di bagian hitamnya kayak gini Setelah ujung sama ujung tertempel dengan kabel ini guys Kamu tinggal masukkan ke setop kontak Kalau ini menyala Berarti ini lampu light ini yang mati Kalau padam Ya Tuh Kurang nempel ya guys Wah, ternyata ada yang membretek disini guys nih Saya hampir takut ini resistornya nih membretek Yang resistor R3 yang ukurannya 470 guys Berarti ini bener bisa hidup ya guys Ini bisa hidup Cuman resistor ini harus diganti guys nih Dengan ukuran sama ini Ukurannya 470 Berarti ini 47 ohm guys Oke Kita langsung saja praktekkan Sampai dimanakah lampu ini bisa Lampu light ini bisa menyala ya guys Kita Copot resistornya Dan Kita Langsung eksekusi Lampu light yang mati ini guys Oke Jangan disekip-sekip ya guys Ini real dan Nyata ya Tidak dibuat-buat Karena ini Disuruh tetangga saya Disuruh di service Disuruh memperbaiki Lampu light Yang Benar-benar mati total ya guys Nah Setelah diambil kayak begini nih guys nih Mana ya yang hitam Nah ini nih Ini resistornya sudah saya kelupas ya Nah Untuk mengganti resistor ini Sebenarnya 47 ohm itu guys Bisa pakai resistor biasa Yang penting ukurannya itu 2 watt Biar tidak panas ya guys Ataupun pakai resistor Yang aslinya guys Yang aslinya kayak gimana Yang aslinya Kamu tinggal ngambil aja Dari bekas lampu light Yang Sudah benar-benar Tidak bisa diperbaiki Ataupun tidak bisa diservis Karena Kalau lampu light diservis seperti ini Ini lampu lightnya Sudah kebanyakan Mati guys Kamu tinggal ambil Karena Setiap lampu light Yang murah-murah Kayak begini guys Itu resistornya sama nih 470 Alias 47 ohm Nah Kita tinggal ambil Dari resistor ini guys Nih Jadi Cara ngambilnya juga Sangat gampang ya Tinggal dikasih timah aja Sisi sama sisi Dan setelah semuanya Terkasih timah guys Ini mudah banget Dicopot begitu guys No Terkelupas langsung guys Berpisah nih Yang ini Tuh Nempel di kuku saya ya guys Nah Saya perlihatkan ya Nah Seperti ini guys Nah Kita tinggal langsung Pasang disini guys Di yang memberotok tadi Wah Saya hampir kaget guys Tapi gak apa-apa Cuma resistor doang ya Nah Ini tinggal ditempel Kayak begini aja Sebenarnya mudah banget ya Kalau mau pakai 47 ohm Air biasa Asal ukurannya 2 watt Juga bisa guys Oke Kita tempel dulu ya Dan kita langsung Uji coba kembali Begitu guys Kita kasih timah ya Biar joss Nah Ini sudah nempel guys Seperti ini Oke Nah Untuk lampu yang Lampu light yang Hitam ini guys Yang hitam ini Tadi kan sudah dicek nih Pakai jemperan Kayak begini guys Kamu tinggal Satuin aja Ininya Dikelupasin nih Dikelupasinnya gampang Mau pakai apa aja Terserah Yang penting yang kuningnya Hilang guys Ini yang ini Nah Tinggal kelupas kayak begini guys Tuh Hilangkan yang kuningnya Nah Kamu tinggal satuin aja Dengan T0 Alias timah guys Jadi utamanya harus punya solder Begitu guys Nah Ini tinggal disatuin Sebenarnya sangat mudah Tuh Kalau tidak Kalau tidak mempunyai solder Juga bisa guys Kamu tinggal Ditempel Pakai penambah panci aja ya guys Dan caranya itu Ada di video saya sebelumnya ya guys Tinggal cari aja di video saya sebelumnya ya Di konten saya sebelumnya ya guys Ada disana Oke Setelah ini ditempel Nah Seperti ini ya Kita langsung coba ini real guys Nyala apa kagak guys Tuh Alhasil Cling guys Oke Mantap Surantap Dan ini tinggal dikasih tutup Seperti ini guys Tinggal dikasih tutup Seperti ini Dan langsung dikasihkan Kepada orangnya Misalnya ini awet Begitu guys Awet-awetnya Oke guys Mungkin sekian dulu ya Untuk tutorial Atau cara memperbaiki Lampu light Dengan mengecek Hanya dengan menggunakan Selai kabel Kayak begini guys Dan alhasil Lampunya menyala kembali Sampai ketemu lagi Di tutorial Atau trik-trik Cara memperbaiki Lampu yang sangat mudah Dan simple Bagi yang baru menemukan Channel saya Jangan lupa like Comment dan Share Dan subscribe Dan bagi yang Sudah mengikuti Atau menonton Video saya Saya ucapkan Terima kasih banyak Dan sampai ketemu lagi Di trik-trik video Bersama Audiodesa Lainnya Guys